Beb-bib-bib, 1 juta buat kamu, kalau kamu bisa habisin 1 ayam ini sebelum eskalator itu habis, bisa atau enggak? Bisa lah! Beneran bisa kamu! Bisa-bisa! Yaudah deh kalau gitu, nih langsung aja bukaan kamu! Seperti biasa, si Vina dengan percaya dirinya selalu nerima tantangan gue. Mari kita lihat guys, apakah si Vina beneran bisa habisin ayam itu sebelum eskalatornya habis? Enggak pake lama, si Vina langsung aja jalan ke eskalatornya. Tapi begitu si Vina di atas eskalatornya, dia bukannya mulai tapi malah santai banget. Dan ternyata, si Vina punya cara jahit buat habisin ayamnya ini dengan 2 gigitan aja. Oh my god, baru gigitan pertama aja, sebagian ayamnya itu udah hilang. Asli, ini siapa coba yang ngajarin si Vina? Buat makan ayam secepat ini, saking cepetnya, bahkan eskalatornya aja masih jauh. Aduh, ini si Vina makan gak dikunyah atau gimana sih? Eh, tapi bentar, kok eskalatornya jalannya kayak lama banget ya? Apa perasaan gue doang ya? Saking lamanya, si Vina bisa sampe duduk dulu. Hah? Kok bisa sih, Beb? Beb-beb-beb, 1 juta buat kamu kalau kau bisa ngabisin 3 donat ini sebelum eskalator itu habis. Bisa atau enggak? Bisa lah. Beneran bisa kamu. Ya udah deh kalau gitu, nih langsung aja buktin ke aku. Dan seperti biasa, si Vina dengan percaya dirinya selalu nerima tantangan gue. Mari kita lihat guys. Apakah si Vina bisa beneran berhasil? Ngabisin 3 donat itu sebelum eskalatornya itu habis. Enggak pake lama. Langsung aja, si Vina ngeluarin donat-donatnya itu dari kardusnya. Lalu setelah itu, si Vina langsung naik ke eskalatornya. Tapi ternyata, sebelum si Vina mulai makan donatnya itu, dia ngegeprek 3 donatnya itu jadi satu dulu dong guys. Barulah setelah digeprek, si Vina mulai makan donatnya itu. Aduh, kalau kayak gini caranya mah. Si Vina cuma kayak makan satu donat doang dong guys. Dan bener aja kan guys. Si Vina berhasil ngabisin donatnya itu sebelum eskalatornya ini habis. Aduh, ini si Vina ada aja deh akalnya. Tapi kok kayaknya dari kemarin eskalatornya ini lambat banget ya? Apa perasaan gue doang ya guys? Hah? Kok bisa sih Beb? Ya bisa ya, aku kenyebat ya. Sini uang gue banyak. Beb, Beb, Beb. Satu juta buat kamu. Kalau kau bisa, habisin satu gula lini sebelum eskalator itu habis. Bisa atau enggak? Bisa lah. Beneran bisa kamu. Bisa, bisa. Ya udah deh kalau gitu. Nih, langsung aja buktin kaku. Seperti biasa, si Vina dengan percaya dirinya selalu ngerima tantangan gue. Enggak pake lama langsung aja si Vina on the way ke eskalatornya itu. Abis si Vina buka bungkus gula lini, langsung aja si Vina naik ke eskalatornya. Dan begitu di atas eskalatornya, si Vina langsung narik semua gula lini. Sampai kepisah sama batangnya. Abis gula lini udah kepisah sama batangnya, langsung aja si Vina remek-nemek gula lini itu. Dan setelah itu, si Vina langsung ngeluarin botol minumnya dia. Ini si Vina mau ngapain? Coba pake cara ngeluarin botol minum segala. Dan ternyata si Vina masukin gula lini itu ke botol minumnya dong, guys. Karena kalau gula lini kena air jadi menciut, gula lini jadi tinggal kecil banget. Dan sisa gula lini yang kecil itu, si Vina makan tepat sebelum eskalatornya habis. Aduh, kalau kayak gini gue kalah lagi dong. Kok bisa sih, Beb? Bisa lah, gue kan apa-apa.